Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Leperan TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron diantara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini dimana saat-saat ketegangan yang sempat terjadi terhadap Safira Yang sepertinya untuk saat ini Safira mengalami keadaan keritis Sempat membuat Julian sangat tegang dan sangat khawatir terhadap Safira Lalu bagaimana dengan kandungan Safira guys Sementara sebelumnya saat itu dimana Julian yang sempat mengetahui Kalau Romy telah melakukan pembunuhan terhadap Kedua orang tua Safira bahkan sempat gunawan menceritakan itu terhadap Julian Namun disini ya guys dimana Julian pun sempat memberitahu terhadap Gina sebagai kakaknya Bahwa Romy adiknya telah melakukan pembunuhan terhadap kedua orang tua Safira Sempat disini Gina merasa tidak percaya dan juga tante wulan Dan tidak menunggu kalau Romy seorang penjahat dan tega melakukan perbuatan yang sangat keji Nampaknya disini dimana mama Gina sepertinya sangat sok Atas mendengar kabar dari Julian bahwa Romy telah melakukan kejahatan Sempat disini dimana Gina menceritakan kalau Romy sempat mampir Dan bahkan sempat pamit terhadap tante wulan dan juga Gina Karena dirinya akan pergi ke luar negeri dengan alasan lain pastinya ya guys Nah disinilah dimana Julian pun menduga kalau Romy Ia akan kabur dan pergi jauh untuk meninggalkan tentunya permasalahan Sehingga disini dimana Julian pun akan menelpon polisi Agar Romy segera mungkin ditangkap Nah disinilah dimana Julian pun sempat menghubungi pihak kepolisian Kalau Romy pelaku utama yang telah membunuh kedua orang tua sepira Dan menceritakan kalau Romy untuk saat ini akan kabur ke luar negeri Dan pastinya pak polisi akan menangkap Romy di bandara guys Sementara di adegan lain saat itu dimana Yuda yang bersama Dania Sempat disini mereka sangat khawatir terhadap Lala yang sempat kehilangan ibundanya Dan disinilah nampaknya Dania mengingat kalau Lala tersebut sama persisnya dengan kejadian Loli Dan ia pun teringat kalau Lala itu adalah Loli Sehingga sepertinya Yuda pun menawarkan kalau tentunya Dania akan mengotopsi Lala untuk menjadi anaknya sudah jelas pastinya Dengan persaratan mereka harus menikah terlebih dahulu Bahkan sempat disini dimana Dania pun mengatakan Kalau dirinya bukan tidak mau menikah dengan Yuda Namun dirinya pastinya akan berbicara terlebih dahulu Untuk bertemu dengan Safira Karena disini Safira adalah satu-satunya keluarga Dania Mudah-mudahan saja Dimana pastinya Yuda bisa memaklumi apa Yang terjadi saat ini terhadap Dania Jelasnya ia sangat merindukan seorang anak Dan tentunya ia juga tidak mau kehilangan keluarganya Termasuk ke Safira Oke guys Sepertinya pembahasan nampak seru dan nampak tegang Bercampur menggemaskan tentunya para mamak sejagat raya Namun tenang saja Tonton terus Sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi Gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Sementara saat itu dimana Julian sempat berpikir Akan mengejar Romy ke bendara Namun disini pula ia sangat bingung Karena keadaan Safira sedang dirawat di rumah sakit Dan ia tidak mau kalau ia harus meninggalkan istrinya Safira Sempat saat itu dengan secara tiba-tiba Suster pun sempat hadir datang memberitahu Kalau keadaan Safira untuk saat ini Mengalami kritis Sempat membuat tegang Julian Dan segera mungkin Dimana pastinya Julian menemui ibu dokter Dan menanyakan tentang permasalahan Safira saat ini Sementara ibu dokter pun menceritakan Kalau keadaan Safira semakin memburuk Karena keadaannya sangat kritis Dan pastinya harus bertindak secepat mungkin Untuk menyelamatkannya Nah disinilah nampaknya dokter pun mengatakan Kalau Safira harus disesar ataupun itu Yang jelasnya demi keselamatan bayi tersebut Sepertinya disini Julian pun sangat mengizinkan Agar segala sesuatunya Jelasnya disini Safira agar terselamatkan Termasuk bayi tersebut Namun disini Dimana dokter pun sempat mempertanyakan Tentang apa yang terjadi terhadap Safira Dan sepertinya Julian pun menceritakan Kalau Safira sempat shock Dan nyaris saja terjatuh Nah disanalah telah terjadi sesuatu terhadap Safira Sehingga tidak sadarkan diri Sampai detik ini Nah disinilah Sepertinya antara Julian dan juga ibu dokter Akan melakukan tindakan Agar Safira bisa tertolong guys Oke guys Sepertinya pembahasan nampak seru Dan nampak tegang bercampur Menggemaskan tentunya para emak-emak Sejagat raya Namun tenang saja Tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati